Dengan perbedaan network menuju ke arah 6000, tapi perbandingan turretnya liat. Tergigit begitu saja Leo Murphy karena belakang digigit dan bahkan ditarik. Bayangkan berapa ultimate yang harus keluar melihat Leo Murphy. Leo Murphy ini benar-benar bagaikan sebuah mangsa yang empuk. Dan kali ini dua draft yang dimiliki Alter Ego dan juga Onyx Esports, Profesor Kami. Aku lebih ke arah Alter Ego. Pak, lubung belum? Alter Ego. Oke, dua untuk Alter Ego. So, langsung saja kita masuk ke dalam in-game ini dia. Pertempuran antar KG versus mantan KG. Siapakah yang sebenarnya berada di langit? Akankah Odic diturunkan oleh Alter Ego? Ataukah Alter Ego sang raksasa yang membuktikan kekuatan mereka terhadap Odic Esports? On point banget untuk bisa ngedapetin Sally Boy tanpa ampun. Oke. Wow. Kali ini liat retributnya dari Suns berhasil diamankan. Begitu saja Leo Murphy di belakang Sun Level karena Kupa. Seraka Booth masih berhasil hidup dengan amat di sana. Jawa sudah harus hilang. Darkening menumbangkan seorang pun. Seger dikeluarkan. Jawa pun dan kali ini ada kajak yang harus tumbang. Tergigit oleh seorang Kupa. Amat gak punya mana. Dan langsung ditemukan. Satu-satunya melihat. Masih ada Suns. Langsung ada Dirty Magic. Dan makan kali ini. Mountain Shockernya berhasil mendapatkan double kill dari seorang Suns. Dan Deadly Magic-nya masih connect barusan ke arah seorang Udil. Dan hilang begitu saja di aranya Midlane. Dua bar banding empat kali ini. Lihat bagaimana dari networknya langsung mengungguli dari 1.500. Seriak. Betul sekali. Wow. Wow. Bokok, bocobro langsung menghilangkan begitu saja. Kalau kata budek mongstar. Di arah tool plane, Sans dan juga Rassy. Bakal coba digigit begitu saja. Order, bilang belum dikeluarkan. Ditahan dan bahkan masih ada. Sans juga nahan ultimate-nya. Langsung ada ultimate. Dan Bokok, Dirty A. Seperti volt didapatkan. Dan bahkan cewek. Sekarra Tool maut. Kali ini hampir saja bisa ditumbangkan. Di arah tool plane. Tapi top two rate. Objektif Gaming Gua ya Tapi ternyata dia mencoba untuk menangkap seorang Leo Murphy Dan Leopage Pocotrick masuk semua Leo Murphy harus hilang Master Kill didapatkan Sans mengambung Sedangkan dia dalam mid lane bakal coba dihajar begitu saja Ada Udil tidak bisa menahan karena Udil Kali ini petir yang masih petir cilik Waduh Udah level 10 bentar lagi dia level 11 Ada jarak yang cukup jauh diantara 2 hero ini Dan Leopage Pocotrick udah boleh masuk Space Escape karena belakang dan painnya Cutlink didapatkan oleh seorang Sans Tapi ini bisa menjadi salah satu marah bahaya Kenapa? Kalau Sans terpik off Kalau Sans tershut down Ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports 6 dengan perbedaan network menuju ke arah 6000 Tapi perbandingan turatnya Tergigit begitu saja Leo Murphy Karena belakang digigit dan bakal ditarik Bayangkan berapa ultimate yang harus keluar melihat Leo Murphy Leo Murphy ini benar-benar bagaikan sebuah mangsa yang empung Oke Ini dia sementara itu Kita lihat saja pertempuran masih terus berlanjut Sekarang Lordnya udah mulai dicolek Lordnya udah akan menjadi milik dari Onyx Apabila tidak ada yang mau ataupun berani untuk melakukan kontes Karena untuk melakukan kontes pun mereka hanya akan tulisan mission Untuk dari Alter Ego Mereka pun dari Onyx Esports ternyata bermain dengan objektif Dan mereka sadar mereka juga tidak terlalu kuat sekali di early game-nya Mereka juga tidak terlalu kuat sekali di early game-nya Mereka udah gue bilang kan? Tidak Tidak aman disini Tapi para pemain dari tim Onyx Esports Sekali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah ini Menteri tarik di alam Itlan Ini udah mulai tergigit begitu saja Pajadikan di depan Kerajaan strike udah gak punya Harus ditumpangin begitu saja Sasupu Awoyah Inter of Tries Tetap caranya tegara Dan sedangkan ceweknya Memasuki arah base Mendapatkan satu kehilangan cewek Rian harus pulang Rasi masih ada seperempat darah Tapi ternyata para pemain dari tim Onyx Esports Mendapatkan satu buah turun Dalam top lane dan mid lane secara gratis Iyap Namun untuk lebih baiknya mereka masih bisa mempertahankan Tapi Sas maju lagi Dengan adanya ini deh Space Ice Cap dan Dimasik Lalu ada poker trick juga Udil bisa gak masuk ke dalam base-nya Tapi gak sempat karena poker trick di bagian belakang Dipaksakan begitu saja Di bawah menitnya ke-11 Dipaksakan leopun biar tilang Ini bencana Alter Ego dihancak-hancak oleh Onyx Esports Dan bayangkan Sang Raksasa dikandangin begitu saja Triple ini terambatkan Looking for Ben Iya kali ini Agar Kasus menambatkan seven Tapi ternyata tidak Shanta didambatkan terlebih dahulu Oleh seorang amat yang langsung punya Holy Crystal Iya Tapi masih ada dua player Dari Onyx Esports Bahkan CW Sudah langsung ditarik begitu saja di pencans Menikah arah Lundox Udil 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 Bisakah dia bertahan Leo Murphy Biasa berforce tapi kemenangan Hadir untuk Onyx Esports Lihat di bawah menit yang 12 Onyx Esports berpain dengan luar biasa Iyo ini dia land of town Apalagi Ahmad ya Amat ini bakal di Oh my god Diamankan dengan Montek Soccer Sudah oke kalau dia ditumbangkan Kanata yang tepat langsung menaik ke arah punggung dari Ami ini sakit banget Definisi pakai feeling langsung udah dibuka begitu saja Langsung The Wild Dragon dikeluarkan Apai Berhasil ditumbang dengan basic attack yang besar Udil kali ini membuka satu power Manipulasi tapi ternyata Mus masih berhasil kabur Dikover gak cukup baik Leo atas-atas Murphy Belum ada satwa Fataling yang dikeluarkan Karena masih cooldown Iya percobaan kedua dari Onyx Esports Untuk mendapatkan Khalidnya Yap berhasil Tidakkan Saksudah mau menunjukkan Band of Dispatch Tidak melihat perebutan Atta Retribution Diamankan oleh seorang Celi Bode-Mereka Bode Gak cukup baik Fataling dikeluarkan Tapi ternyata harus hilang Di tempat sana Gak ada yang polong sama sekali Hingga Overtal telah keluar Tapi Cewe masih mau lebih Lihat dikejar Maman, Maman, Maman Kalau kata Kayaya Pas kejar Ahal Terigo Ada yang dilakukan oleh Cewe Tapi sekarang kita lihat Tiga orang langsung mengepung Begitu aja Ahmad mau pergi kemana Mencoba untuk menggocek Balik lagi ke dalam outer talent Ada suara EA Di belakang kita Mau kemana Gak boleh pulang Maunya digoyang Mungkin itu yang terjadi Di Ahmad di arah toplet Sedangkan Leobor PR Itu bagi Hilang begitu saja Cewe di kantepan Udil menjadi pilihan Ada rahasia libatis Sebelah suga Pulang mau jadi goyang Ditangkap Definisi diikat Disetun Ditangkap Men-shutdown Ke arah jungler Dari Onyki Sport Dan itu adalah Raffaella Oli Baptismenya Masih bisa digocek Tapi Cewe langsung maju ke bagian depan Ada Ahmad juga Yang masih sad Oh Rian is coming Ini dia Tapi langsung ada Kesatuan Dan Dr. Ning Di keluarga begitu saja Selly mau menjadi pilihan Langsung hilang Fataling langsung dapetin dua Tapi ternyata Gak ada follow up Depes dan pangkat Rian masih bisa hidup Gak ada pilihan Udil dapat satu poin tambahan Bus berjukan seorang Udil lihat Udil yang masih bertahan Tanpa ada apapun Karena setidaknya double kill Diamankan disini Leo Murphy Hanya untuk nge-decoi saja Nge-distraction Para pemain dari tim Onyki Sport Supaya tidak ada yang Berada di rumput Suka mencuri loh Let up despair menit 6 Let up despair menit 6 Dengan Raptor Dengan Raptor Oke tapi kali ini Udah ada Ahmad Dan harusnya Tartal diamankan oleh Para pemain dari tim Malterigo Dia udah sakit banget Hantar setelah dimiliki Selly Mereka akan coba ditangkap Begitu saja Dua terangkat yang baik Dan bahkan World Barimu Legend kali ini Gak berhasil merangkakan apapun Darkeningnya Lihat Udilnya dipaksa Langsung dihilangin Double kill sudah didapatkan Udil memasangkan keadaan Tapi ternyata kali ini Ahmad dengan Rian Masih coba Paku Hanam Di arah mid lane Ternyata Udil menjadi distraction Ketika Udil diserang Tiga player Onyik Rashi dan juga Sans Tertangkap oleh Dunia yang memanipulasinya Iya Kalau didapetin sama Altrigo nih kekejar Tapi ternyata Lio Murphy Coba ngeganggu pergerakan Lio Murphy masih ada flicker Nasir dibuka begitu saja Motel choker Dari satu Buat respons dari seorang Sans Tapi ternyata Lio Murphy harus done Kangguran dan bahkan Selly pada Perikapoy Bersama dengan seorang Udil Tiga player hilang Double kill didapatkan Oh my god Ini bencana Tunggu sampai kejemurgan Oh my god Terus darah Empat puluh persennya Berapa Pak Pulung Sembilan ratus Empat puluh persen Ada di sekitar Angka tiga ratus Tapi cewek menangkap Dengan tiga orang disana Masih jemput Liat coba Dijemput oleh seorang Liat dan juga Tenjata di belakang sana Udil yang bakal menjadi pilihan Masih Terakhir langsung hilang Cewek udah bakal disini Cewek still survive Satu poin hilang Dibalas dengan satu buah Poin double kill oleh seorang Udil Permainan yang luar biasa Udil masih mau lebih Tapi rahasi Stiker Udil dikeluarkan di depan Udil Stiker Udil dikeluarkan X Stiker Udil dikeluarkan depan Udil Yes Leo Murphy disana Sans hanya untuk ngebuka saja Dipaksa dengan satu buah rapsodi Menuju ke arah belakang Udah ada ultimate dari seorang cewek Ultimate yang gak efektif Bakarasi kan Menuju ke arah budu Dan Liat World manipulation Berasa diindah nih Tapi damage-nya terlalu sakit Dari Drian Kill is pretty didapatkan Leo Murphy seorang diri Berdapat oleh Udil Empat orang yang Flaker digunakan Dua benanggan belum keluar Sans dapetin Udil Di arah top lane Oh my god Oh my god Ternyata Kehitingin dilakukan Udil Permainan yang luar biasa Kehilangan Sans Ini kerugian yang luar biasa Dilakukan oleh Onyki Spon Tapi Drian Masih mau lebih Fatalink dikeluarkan Dan Drian gak bisa Pertahan dihidup Astabable dikeluarkan Motor Shaker telah keluar Satu water red Didapatkan oleh tim Alter Ego Alter Ego bisa membalikan Keadaan untuk kali ini Iya bisa banget Sally Boy pun bisa mengejar lagi Sementara Boots Udah masuk ke bagian tengah Bootsnya siap untuk melakukan Team Bike Tapi Lord sekarang Udah mulai kecolek Mereka hanya berempat Sementara untuk Alter Ego Mereka komplit berlima Udah bilang Kalau ini dibalikkan keadaan Kalau ini epic comeback Dari Alter Ego Ini tandanya Dari Onyx Esports Kesalahannya Karena Kesalahan dari Onyx Esports Yang berkali-kali dilakukan Itu membuat celah kecil Yang lama-lama menjadi besar Ingat Sesuatu yang besar Itu berawal dari hal yang kecil Mimpi yang besar Itu berawal dari mimpi yang kecil Tapi cewek udah punya Blood Force disini Bangun berada di garis depan Sans mencoba untuk mengkaiting Ada Pai di garis depan sana Le Muffin sudah terlihat Ada Moly-Muffin Sementara dikeluarkan Tidak ada yang kena Sementara sekali Bahkan boostnya masih terlalu jauh Memilih untuk disiplin dulu Untuk melakukan Klinik Minion di arah top lane Rialor Cewek dan juga Sans Bekerja sama Ada Drian juga udah mulai masuk Kesalahan dikeluarkan Cringe 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 Dekat lagi Dia sepertinya udah Trauma Udah trauma yang dilakukan oleh Seorang Sans Menuju ke arah ini Bitter Midland Dan sepertinya Nggak mau terlalu terburu-buru Karena dia tahu Udil menjadi malah petaka Untuk tim Oniki Sports Panas Mereka menuju ke arah Cringe yang overton Telah keluar Informasi yang cukup jelas Mahal sih itu Informasi yang mahal Dan bahkan Sans Dengan lifestyle yang dia miliki Lifestylenya cukup kencang Dan berhasil mendapatkan Darahnya kembali Iya Sementara Pai di bagian belakang Mulai masuk ke bagian depan Tapi ada poin kristal Dibantu oleh Udil Untuk Leo Murphy Dengan perfect match-nya Lompat ke bagian depan Siapa yang akan dibanting Drian ternyata dalam rumput Dibiarin begitu aja Dia pun pergi untuk mundur Oke The Wild Dragons Dapatnya di belakang But Lagi-lagi dan lagi Tiba-tiba dia datang Karena belakang Kita nggak ngeliat Apa yang terjadi Dan bahkan 50 detik Sampai Nanti Ahmad kembali Ke lane of down Wah Sudah sangat gitu Tetaring Tetaring Oke Tapi ternyata Lot Gerak-pegan Nomor tersebut dikeluarkan Ada Pai di depan sana Dibacak begitu saja Tapi ternyata Lotnya sudah masuk ke arah Best Wadlar dimulai Sindaro Tomlet sudah dibuka Begitu saja Sans habis Tapi masih ada Rian Satu didapatkan Terhadap Seorang Pai Lian Satu player sudah hilang Ahmad is back Tapi Lotnya masih ditahan dengan Baik oleh Leo Murphy Wow Ini berkat Udil Mereka berhasil Untuk mempertahankan Area ini loh Satu bersatu padu Mereka bekerja sama Bisa menghilangkan Bagaimana serangan Yang dilakukan oleh Onyx eSport Bahkan Sans dan juga rekan-rekan Yang nggak bisa masuk Terlalu dalam lagi Di bagian belakang Leo Murphy Sudah kembali hadir Dia siap Siap dengan perfect matchnya Mungkin flicker Ke bagian depan Fatal Link siap dikeluarkan Itu Void Crystal dong Iya Void Crystal dong Satu kali jalan Void Crystal Karena kita tahu sendiri Ada Laini Trancen Dan juga Oke Fatal Link dikeluarkan Garsel CW Dibuka terus saja Immortality-nya Bagaimana coba Dijemput atau tiga Rasis kami Winter Tracer Tapi Rasis Cuma bisa memanggil Semangat Semangat Tapi ternyata CW ditumbangin Begitu saja Putnya terlebih dahulu Detsonata Garsel Sats Tresla disana Masih mau lebih Void Crystal Bukan dan bangkan Dari seorang Rian Yang harus ditumbangin Begitu saja Hilang Tak bersisa Dengan lari satu Boi Ying Yang Noversan Dan juga satu Boi Execute Iya Riannya tertangkap Ada sekitar 60 detik Lebih tadi Waktu Untuk respawn Kembali Di bagian bawah Pai dan juga Sally Boy Beserta dengan Udinegel yang murfi Mereka fokus berada Di satu lane Untuk bisa mendapatkan Bottom lane-nya Kalau misalnya Clear Minion mereka Terlalu lama Ini tahu gak Satu hal Dua yang akan dikeluarkan Oleh seorang Booth Dan berhasil menambah Satu poin tambah Ambas yang harus silap Booth One by one situation Bakal berhasil dikejar Begitu saja Tapi ada Sally Boy Bersama dengan Pai Mencoba jalan Menuju ke top lane Wow Solo kill aja Dari boss menerah King Saint Drop Dilopatin Holy Hill Dan Sonata Satu tembangan terakhir Gada dan Booth still survive In the top lane Oh my god Rugi banyak banget Source kill yang sudah keluar Dan kali ini cewek Mencoba untuk Ngetake off Karena seorang Udine Langsung di ultimata Tapi ternyata Udinegel yang hilang Shantan didapatkan Fataline sudah keluar Sally Boy Bersama dibaksakan keadaannya Bersukaran belakang Dua versus tiga Seseorang diri Halibatnya sudah dikeluarkan Tapi ternyata Rasi tiba-tiba Ada di tengah sana Tapi ceweknya lihat Objektif Gaming Menuju ke arah belakang Backline yang dituju Reggie Sensor Satu dihindari Dan paskan Source Harus hilang Immortality nya masih ada Tapi The Wild Dragon Memulai keluar Dan bangat Terakhir selesai kali The Wild dikeluarkan Begitu saja Tersisa Sally Boy Dan juga Pais Oh my god Ini bencana Oh my god Alter Ego Kehilangan poinnya Dua kosong Dua kosong Dan Oniki Sport Memastaskan diri Di Upper Bracket Playoff Itu dia Upper Bracket Upper Bracket For The Rescue Oniki Sport Seorang tim pertama Yang sudah memastikan Mereka akan Melaju di babak Playoff Dengan Upper Bracket 2-0 mereka Lahap begitu saja Dan bahkan Tadi adalah satu momen Dimana kita melihat 70 detik